Yang kita benahi itu yang basic Seringkali perusahaan-perusahaan besar itu namanya saja yang besar Dan bahkan saya tidak berani menyebut nama ini Pokoknya perusahaan-perusahaan besar yang budget iklannya cukup tinggi di televisi, terkenal Tapi dalamnya itu keropos Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Dudu Zulkifli di podcast Ngobrolin Branding Tanpa Pusing Binang tamu kali ini adalah, gak layak juga sebetulnya Saya sebut binang tamu itu kok kayaknya artis gitu Temennya Mas Dodi Apalagi temen Guru saya, mentor saya Coach Armala Siapa beliau, saya gak perlu mengenalkan lagi Karena beliau ini adalah salah satu orang hebat Dan waktu pertama kali podcast saya vlog Tepatnya vlog saya bikin itu adalah videonya Coach Armala Dan pencarian video Coach Armala Lebih banyak dari pencarian videonya Dudu Zulkifli ya Itu membuat saya kok bisa gini sih Video saya nonton 300 yang nonton punya Coach Armala bisa sampai 6 ribu Itu saya berpikir keras itu, gimana caranya Oh gitu ya, kayaknya punya daya tarik sendiri kayaknya Kalah ganung kayaknya Cuma bikin di mobil, tapi kok bisa gitu Yang nyari Dudu Zulkifli sedikit Yang banyak lah nyari Coach Armala Nah karena banyak nyari Coach Armala Makanya saya bikin podcast berikutnya dengan Coach Armala Tapi hari ini saya akan ngebahas sesuatu yang berbeda sekali daripada biasanya Yang biasanya saya nanya ke Coach Armala bagaimana tentang operation Bagaimana meningkatkan tentang produktivitas Itu sudah banyak dibahas di video-videonya Coach Armala yang ada di Youtube Udah cari aja, itu udah banyak banget Ada di Niaga TV, ada di tempatnya Kristinali Nah hari ini saya mau ngebahas sesuatu yang agak mundur ke belakang lah Apa itu? Sebetulnya apa yang Coach Armala sampaikan dan apa yang beliau ajarkan tentang operation ini Sebetulnya di awal ini materi yang menurut saya gak menarik kemasannya buat teman-teman UKM Untuk UKM itu kan pokoknya kalau sesuatu yang bisa menainkan omset Sesuatu yang bisa menjual 10 kali lipat Sesuatu yang closing dengan cepat Itu sesuatu yang sangat menarik sekali Nah ini Coach Armala membuat sebuah workshop untuk UKM Judulnya World Class Manager Wah saya UKM memang Saya buka bisnis, jabatan saya langsung CEO Masa saya suruh ikut kelas manager? Tapi pada waktu ikut Saya kayaknya disebut sebagai supervisor aja gak cocok itu kompetensinya Oke saya mau nanya dulu ke Coach Armala Ya silahkan Kenapa membuat sebuah materi atau masuk ke sebuah bidang untuk UKM Yang dimana sebetulnya gak populer-populer banget Coach Armala Tentang operation itu Baik begini Sebenarnya ada bukan hanya operation mas Ada dua gitu ya Ada dua hal yang saya highlight Yang pertama adalah tentang managerial skill Managerial skill Dan yang kedua adalah tentang Kalau dibilang murni operation gak juga Justru sebenarnya bicara tentang basic business Oh sebetulnya bicara basic business Sebetulnya basic business Begitu Ya memang orang menyamaratakan itu dengan operation Tapi sebenarnya yang kita ajarkan itu basic business Yang di world class manager itu? Kalau yang di world class manager itu bicara tentang managerial skill Oh Kalau yang di business fundamental skill adalah tentang basic business Oke Makanya disebutnya Business fundamental skill Nah jadi kalau kita bicara tentang operation Pemilihannya begini mas Kalau kita bicara pelatihan tentang sales Sudah banyak Oke Ya dari Ya sudah banyak lah Tidak perlu saya Sampai merauke itu sudah banyak banget Ya sudah banyak banget Betul Dan saya memilih bidang-bidang yang memang Yang memang bidangnya basic termasuk di dalamnya operation itu Karena dibutuhkan oleh semua bisnis Apakah itu bisnis mikro, kecil, menengah, besar, bahkan korporasi Pasti dibutuhkan semua Betul Nah karena alasan itulah saya memilih bidang ini Oke Padahal kalau bicara tentang kompetensi Kompetensi akademi saya mungkin lengkap kali mas Oh gitu ya? Iya Saya S1 nya ngambil engineering Saya engineer machine Oke Engineer machine Basic operation Oke Kemudian S2 nya saya sales and marketing S2 nya sales and marketing Mungkin sama saya jagoan saya kan Mas saya jadi malu nih saya nih Kalau Mas Lodi kan hanya nguasain branding saja Kalau saya nguasain sales and marketing Waduh saya malu nih Tidak bercanda lah ya S2 saya ngambil sales and marketing Dan S3 saya ngambil sumber daya manusia Lengkap banget ya Jadi kalau dibilang ilmu akademis saya Mungkin ilmu saya lengkap Tapi kenapa saya pilih operation seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Lodi Karena memang ini basic dan banyak orang yang tidak tahu Betul Bahkan ketika kami saya menjadi konsultan masuk ke perusahaan-perusahaan korporat pun Yang kita benahi itu yang basic Seringkali perusahaan-perusahaan besar itu namanya saja yang besar Dan bahkan saya tidak berani menyebut nama ini Pokoknya perusahaan-perusahaan besar yang budget iklannya cukup tinggi di televisi Terkenal Tapi dalamnya itu keropos Jadi mereka jago marketing Jago jualan Tapi operationnya keropos Apa hal yang paling basic itu? Yang biasanya bahkan korporasi pun lupa Atau tidak sentuh itu Atau memang masih keropos? Apa hal basic itu? Ujung-ujungnya ya Ujung-ujungnya orang Ujung-ujungnya orang Ujung-ujungnya orang Oke Jadi kalau saya tarik benang merahnya Di dalam bisnis itu Yang pertama orang Yang kedua adalah Management control system Oke Yang ada di dalam organisasi tersebut Gitu Nah karena itu kami Saya memfokuskan untuk masuk ke sini Dua hal ini Dua hal ini Oke Jadi kalau WCM bicara tentang managerial skill Karena saya sudah ketemu dengan ribuan supervisor Namanya supervisor Tapi sama sekali tidak menjalankan fungsinya Namanya manager Tapi cuma nama doang Sama sekali tidak menjalankan fungsinya Ketemu CEO? CEO pun sama Karena mendirikan bisnis Mengaku dirinya CEO Dia tidak punya managerial skill Bagi saya itu celah Meskipun Mengedukasinya tidak gampang Gitu ya Jadi kalau kita melihat Workshopnya Human Plus Saat ini kok penuh terus Penuh tiap bulan ada Gitu orang bertanya-tanya Ini tahu hak sekarang saja Perjuangannya tidak tahu Oke Gitu ya Ini proses edukasinya panjang Betul Bahkan saya itu mengedukasi Ada dua sebenarnya yang kita edukasi Kalau korporasi sudah tidak masalah Karena sebenarnya kita lahir itu Awalnya membidik korporasi Gitu ya Jadi di korporasi itu sudah tidak ada isu Training bagi mereka sudah biasa Nah tapi ketika kita masuk ke UMKM Saya edukasinya luar biasa Edukasinya Ya kira-kira Tiga lima tahun Mengedukasi mereka bahwa pentingnya Mengajarkan Manager mereka Tiga sampai lima tahun Betul Edukasi pasar Edukasi pasar Kan Mas Dodi suka ngajarin ilmu marketing tuh Iya Ya kan ada Ada dua mashab nih Produk dulu Atau market dulu Gitu kan Nah kalau saya produk dulu Mas Produk dulu iya Karena edukasi Betul Nah resikonya kalau produk dulu kan harus edukasi pasar Betul Nah saya mengedukasi Butuh tiga sampai lima tahun Oke Untuk menyadarkan mereka Kalau mereka itu ternyata butuh manajerial skill ya Betul UMKM itu kan ahlul workshopnya Bisnis onernya Unlimited budgetnya Belajar kesana kemari Berapapun biayanya Dihajar sama dia Dan saya mengedukasi kepada mereka Salah Yang harus pinter itu manajernya Bukan bisnis onernya Gitu Akhirnya mereka tersadarkan Dan kalau hari ini Ya saya menikmati buah sebenarnya Buah yang sudah saya tanam Bertahun-tahun yang lalu Oke Itu satu Yang kedua Tapi nanti ditiru kompetitor enggak ya Udah terlalu jauh Udah terlalu jauh Udah terlalu jauh Yang kedua Berapa tahun yang lalu Lebih dari 10 tahun yang lalu Saya mengedukasi mahasiswa Mengedukasi mahasiswa Mahasiswa tingkat akhir Itu saya edukasi Saya ajarkan soft skill Saya ajarkan manajerial skill Saya ajarkan leadership Karena waktu itu saya berpikir Bahwa 5 tahun yang akan datang Mereka akan jadi manajer Betul Kalau mereka jadi manajer Mereka akan cari armala Karena mereka dulu lagi kuliah Yang ngajarin armala Bener sekali Hasilnya gimana Kuts? Ini kan sudah jalan 10 tahun Ya 5 tahun ini Human plus panen Alhamdulillah Masya Allah Jadi edukasinya memang panjang Panjang ya Enggak instant Seperti itu ya Gitu Mas Masya Allah Jadi ternyata ini panjang edukasinya ya Jadi gak segampang bikin landing page Kemudian langsung panen segini banyaknya ya Tapi ada enaknya Oke Apa itu? Karena yang saya ajarkan yang basic Yang fundamental Dari zaman bahula sampai sekarang Ilmunya itu-itu aja Betul Jadi saya gak perlu belajar lagi Jangan-jangan Gak kayak Mas Nudi Ilmu penjualan itu berubah terus Berubah betul Jamannya berubah Medianya berubah Betul Zaman dulu belum ada online Sekarang online Berubah terus Betul Saya gak perlu dipusingkan sama yang begitu Itu enaknya Itu enaknya ya Makanya karena setiap bulan minimal Dua kali saya ngulang materi Ya udah tambah hatam aja jadinya gitu Gak usah pake slide pun udah hafal semua ya Gak pun Kira-kira begitu lah Seninya ya Jadi ini lagi bongkar-bongkaran dapur ceritanya ini Aduh Ya gak apa-apa sih Sebetulnya walaupun dibongkar Sebetulnya gak dibongkar masih banyak Saya yakin itu Coach Ya ya ya